Guru, Guru. Apa perlu aku turun tangan? Ternyata adik Giriwara yang melakukannya. Apa urusannya kalau memang dia itu adiknya si Giriwara? Eh, ingat. Urusan kita hanya dengan si Giriwara. Dan dalam urusan Kalingapura. Kusti, kalau hamba tidak menunjukkan tempatnya, pasti hamba sudah dibunuh, Kusti. Di rumahnya Dewi Dhaneswara, Kisarkam memberitahukan bahwa orang yang telah memaksanya bicara adalah pendekar bayaran yang disewa oleh Giriwara. Dan sang Dewi mengetahui jika pendekar yang dimaksud adalah pendekar wanita dari halimun petak yang bernama Nila Saroya yang sangat berbahaya. Kakaknya Giriwara, seperti sedang bermain-main dengan serigala liar yang sewaktu-waktu bisa saja menggigit dengan taringnya. Bagaimana rencana pertemuan kita dengan orang-orang halimun petak Paman Edipati? Bagaimana rencana pertemuan kita dengan orang-orang halimun petak Paman Edipati? Bagaimana rencana pertemuan kita dengan orang yang menggigit dengan orang-orang halimun petak Paman Edipati? Itu semua karena pengaruh Giriwara yang sekarang mau kita perangi. Iya, betul. Mari kakak. Ayo! Mata-mata melaporkan kedatangan berombongan sesepuh Halimun Petak yang sedang menuju ke arah Pakuon Gondoru Kem. Nila Saroya pun segera bangkit dan geram karena baginya para sesepuh itu adalah orang-orang yang sangat ia benci yang pernah dia kalahkan ketika merebut perguruan Halimun Petak. Namun sayang, setelah direbut, Anglin Dharma malah datang dan mengembalikan perguruan kepada para sesepuh itu. Perguruan Halimun Petak masuk dalam wilayah Kalingapura. Saya malah curiga. Mereka membela negerinya untuk menyerang kita. Kita siapkan seluruh pasukan. Libas habis mereka sebelum pasukan Kalingapura datang. Bagaimana, Paman Prabu? Rencana langkah kita selanjutnya. Sesuai kesepakatan, ketika perang, para sesepuh akan menghadapi para pendekar bayaran, sementara para prajurit Kalingapura akan menghadapi pasukan Gondoru Kem. Prabu Anglin Dharma pun mengingatkan para sesepuh untuk berhati-hati, karena di antara pendekar bayaran itu, terdapat Nyai Durgan Dini yang kesaktian dan kekejamannya sudah terkenal kemana-mana. Namun, walau begitu, Angling Dharma menyemangati agar jangan takut dan tidak gentar. Yang penting giriwara dan pengikutnya harus segera ditangkap. Ya, benar kata Paman Prabu. Menghilangkan bau bangkai harus dengan menghilangkan bangkainya. Bagaimana? Sudah siap semua? Siap. Masukkan Kalingapura datang! Siaga! Mereka datang dengan lebih dari 600 prajurit, Gusti. Hah? Kerahkan semua kekuatan kita. Ini masalah hidup mati kita. Ayo, dulu apa lagi? Ayo! Ya! 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!